Hai bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semuanya kembali bersama saya di ders pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang berita yang sedang hangat-hangatnya yaitu salah seorang artis kita yang sedang mengalami musibah yaitu perdarahan otaknya Nah untuk mengenal lebih jauh perdaraan otak itu jenis perdaraan otak penyebab perdaraan otak dan digitalnya apasih yuk kenal dulu ya perdaraan apa itu Oke sebelumnya teman-teman bisa klik like share comment and subscribe agar channel diners selalu bisa memberikan manfaat buat temen-temen dan memberikan informasi yang lebih baik lagi Oke terima kasih langsung aja kita kenalan dengan perdaraan otak jenisnya penyebab dan digitalnya perdaraan otak perdaraan otak merupakan perdaraan yang terjadi di dalam jaringan otak kondisi ini disebabkan oleh pecahnya pembulun darah arteri di otak hingga menyebabkan perdaraan lokal di jaringan sekitarnya dan matinya sel-sel otak jadi otak itu ada pembulun darah pembulun darah arteri makanya bisa disebut dengan perdaraan lokal yang di jaringan sekitar otak itu dan matinya sel-sel otak apa sih jenis-jenis perdaraan otak ternyata banyak juga jenis-jenisnya ya pertama itu umumnya semua perdaraan yang terjadi dalam otak disebut dengan perdaraan otak tapi berdasarkan lokasi terjadinya perdaraan otak dibedakan menjadi beberapa jenis diantaranya jadi ada bagian-bagiannya itu ya pertama itu perdaraan subaravoid ya perdaraan yang terjadi pada jaringan otak di bawah selaku pelindung petak jadi otak berlindungnya ya bukan hanya dipakai helm tapi dipakai pelindungnya selaku perdaraan otak tipe ini seringkali disebabkan oleh karena pembulun darah otak karena aneurisma atau gangguan pembulun darah ataupun hidra kepala berat biasanya terjadi karena pengukuran ya atau cedera kepala berat terus hematoma epidural dan subdural pengumpalan penggumpalan darah yang terjadi diantara otak dengan tengkorak kepala bisa berada di atas atau di bawah selaku pelindung otak jadi penggumpalan darah darahnya menggumpal ya diantara otak dan tengkorak kepala bisa berada di atas ataupun di bawah selaku pelindung otak perdaraan intraserebral yaitu perdaraan yang terjadi pada jaringan otak itu sendiri perdaraan otak jenis ini bisa menyebar hingga ruang ventricle otak dan menyebabkan pembentangan otak jadi perdaraan yang terjadinya pada jaringan otak itu sendiri ya teman-teman dan bisa juga ini menyebabkan bengkaknya otak atau pembentangan otak untuk perdaraan intraserebral nah apa sih penyebabnya penyebab dari perdaraan otak luat lain karena darah tinggi dari hati-hati yang mempunyai tensi darah tinggi ya tensinya tinggi hati-hati ya bisa pemicu yang menyebabkan perdaraan otak tekanan darah tinggi atau hipertensi merupakan penyakit kronis atau jangkang yang dapat melemahkan dinding pembuluh darah tak terkecuali pembuluh darah otak jika tekanan darah tidak terkenali selama-kelamaan penyakit ini berpotensi menimbulkan perdaraan otak kalau darah tingginya atau hipertensinya tidak terkontrol itu tidak menutup kemungkinan ya selama-kelamaan penyakit hipertensi ini berpotensi menimbulkan perdaraan otak terus cedera kepala tadi sudah dijelaskan ya bahwa paling banyak terjadi pada orang yang berusaha di bawah 50 tahun kemungkinan besar kondisi ini disebabkan oleh ketelakaan ataupun menyatu teman ketelakaan lalu lintas terjatuh dari ketinggian dan cedera kepala untuk olahraga juga merupakan penyebab perdaraan otak yang sering terjadi jadi sudah tidak sedikit juga ya apa namanya pelarat kawan misalkan tinju atau sepak bola yang menyebabkan perdaraan di kepala ataupun ukuran kepala makanya bisa jadi cedera kepala ataupun yang sedang dalam hati-hati dan dari atas ketinggian juga yaitu berpotensi mengalami cedera kepala berat kelainan pembuluh darah kondisi yang bisa terjadi pada saat lahir ini dapat membuat dinding pembuluh darah di sekitar dan bagian dalam kontak hingga di lemah kelainan ini disebut alformasi arteri vena menderita gangguan ini tidak selalu mengeluhkan adanya gedala namun seketika pembuluh darah dapat mecah dan menimbulkan kondisi yang berbahaya nah ini disebut dengan malformasi arteri vena jadi gangguan atau si penderita ini ya tidak selalu mengeluhkan gedala sakit pusing kepala dan sebagainya tapi ketika sesuatu ya sesuatu waktu ya pembuluh darah dapat kecah dan menimbulkan kondisi yang berbahaya itu disebut dengan kelainan pembuluh darah dan gangguan pembuluh darah nah menurunnya trombosid juga dapat menyebabkan perdarahan otak kenapa sih trombosid semenurun bisa mengalami darah di otak ya trombosid itu salah satu sel untuk ee pembekuan darah ya anemia sel sapit atau kondisi dimana sel darah merah berbentuk abnormal hemofilia atau tubuh kekurangan protein untuk pembekuan darah hingga melupakan suci obat pengencah darah dapat berkontribusi dalam hal ini pembengkakan pembuluh darah atau anurisma ya anurisma menyebabkan melemahnya pembuluh darah yang kemudian dapat tidak menyebabkan perdarahan di dalam mata kondisi ini dapat menyebabkan strok nah ini salah satu penyebabkan strok itu namanya anurisma atau pembekuan pembuluh darah angiopati amiloid angiopati amiloid adalah kondisi dimana terjadinya kelainan dinding pembuluh darah yang disebabkan oleh faktor usia atau hipertensi kondisi ini dapat menimbulkan banyak perdarahan kecil yang mengharap pada perdarahan yang lebih besar perdaraan kecil ataupun besar itu sangat berbahaya dan harus diwaspadai dan harus segera dibawa ke rumah sakitnya terutama di langsung aja ke instalasi gawat kanurannya kita mengalami hal-hal seperti ini nah apa sih gejalanya di perdaraan otak tersebut umumnya seseorang yang mengalami perdaraan otak akan mengalami sakit kepala parah yang tiba-tiba datang atau mengalami sakit kepala hebat yang tiba-tiba datang muntah kebingungan atau delirio hingga pingsan itu yang apa ya yang gawatnya ya hingga pingsan hingga kematian ya walaupun rentannya tuh pasti banyak faktonya ya ada waktunya juga meski begitu hal ini tidak selalu dialami pada setiap orang gejala yang muncul tergantung pada komunikasi perdaraan jadi misalnya jika bagian otak yang berkaitan dengan penggiatan otak yang mengalami perdaraan maka gejala yang mungkin muncul adalah pasien mengalami kekuatan penggiatan jadi otak itu kan banyak sensornya temen-temen ada sensor untuk mendengar, melihat, nyeri dan sebagainya ini contohnya kalau emangnya perdaraannya itu didekat dengan apa namanya penglihatan maka yang mungkin munculnya itu adalah mengalami gangguan penglihatan terus gejala lain yang mungkin terjadi pada pasien perdaraan otak adalah mengalami kejam secara tiba-tiba gangguan koordinasi dan keseimbangan serta kesulitan menelan jika perdaraan otak terjadi pada bagian bawah atau batang otak pasien dapat mengalami koma hingga gagal nafas yang dikhawatirkan itu gagal nafas itu sedangkan perdaraan otak yang terjadi pada bagian pusat bicara maka pasien dapat mengalami gangguan dalam bicara ini itu tergantung bagian-bagian mana yang terkena dalam perdaraan otak tersebut ada apa namanya di pusat berbicara merasa mendengar melihat beda-beda nah untuk mengevaluasi kerusakan otak dokter akan menentukan otak bagian mana yang mengalami penerahan berdasarkan gejala lain timbul serta melalui penggunaan fisik dan tes pencitraan atau sheet scan atau MRI dan jika sudah bisa dipastikan lokasinya perdaraan dokter akan melakukan langkah pengobatan yang tepat jadi dokter juga perlu data penunjangnya seperti sheet scan atau MRI untuk memastikan perdaraannya agar dokter bisa melakukan perubatan yang lebih spesifik atau lebih tepat perdaraan otak adalah kondisi kegawatan medis yang perlu segera ditangani kegawat darurat rumah sakit terdekat jika perdaraan otak ini bukan koma atau kesulitan bernafas maka akan diperlukan tindakan intubasi untuk memberi nafas kekuatan perasangan infus untuk pemberian cairan dan obat kekuatan juga diperlukan jika kondisi memburuk perdaraan otak perlu menempat pemantauan dekat di ruang perawatan intensif di rumah sakit jelasnya kalau memangnya teman-teman ada jalan seperti ini atau jalan terbanyak atau sebagainya yang harus pertama dilakukan adalah menghubungi ambulans atau langsung dibawa ke unit gawat yang jika tidak diharapkan itu yang bukan yang betul takutnya yang menimbulkan koma ataupun keselitan bernafas dan akan dilakukan intubasi atau pemberian nafas kekuatan yang akan dipasang sebuah alat untuk melakukan atau memberikan nafas kekuatan dan sebagainya oke teman-teman itu saja informasi yang dapat saya sampaikan tentang perdana otak semoga informasi ini bermanfaat jangan lupa klik like share komen instagram terima kasih di ners assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih